Beberapa dikali terakhir, jumlah orang yang didianosis gangguan jiwa meningkat pesat. Variasinya mulai dari gangguan depresi, gangguan kecemasan, kizorfermia, dan masih banyak lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan melaporkan bahwa 1 dari 4 orang beresiko mengidap penyakit atau gangguan jiwa. Masyarakat rata-rata banyak menganggap bahwa orang yang mengidap gangguan jiwa atau gangguan mental emosional hanyalah orang-orang gila. Faktanya, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak semuanya dapat disebut gila secara medis. Secara medis, mungkin yang disebut gila oleh masyarakat adalah orang-orang yang mengalami gangguan psikotik. Gangguan psikotik adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat membedakan dunia nyata dengan dunia hayalnya, atau bila pikiran mengalami distorsi berat sehingga pengendalian dan diri menjadi terganggu. Nah, di sini aku akan membahas tentang gangguan psikologis. Sebelum aku membahas apa itu gangguan psikologis atau gangguan jiwa, izinkan aku memperanggakan diri aku terlebih dahulu. Peranggakan nama aku Nabila Petari RP dengan nomor NPM 218110066, Fakultas Psikologi Universitas Islam Liau dengan dosen pengampu Bapak Dr. Viki, SPSI MSI. Di sini aku akan membahas definisi. Definisi yang pertama itu adalah kondisi yang mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku. Dan definisi yang kedua adalah kondisi kelainan pada seseorang yang mengakibatkan perbedaan pola perilaku pikiran sehingga emosi yang memalui kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah gangguan psikologis terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya. Depresi, keperbarian ganda, kizoprenia, demensia, asyati, OCD, antisosial, otisme, dan gangguan narsistik. Akhirnya aku akan membahas macam-macam gangguan psikologis. Yang pertama itu adalah gangguan kemauan. Memiliki kemauan yang lemah, susah membuat keputusan, atau memulai tingkah laku, susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau, dan acak-acakan. Banyak sekali contohnya, mulai dari sering mencuri barang yang mempengaruhi simbiolis, sampai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan. Yang kedua itu adalah gangguan kognitif. Yang gangguan kognitif itu merasa mendengar bisikan untuk melakukan sesuatu atau halusinasi melihat hantu. Sementara orang yang tidak normal, orang yang normal tidak melihatnya. Orang awam mungkin menganggap hal ini sebagai gangguan setan, tetapi sebenarnya ini adalah gangguan psikologis. Yang ketiga adalah gangguan emosi. Gangguan emosi itu adalah merasa senang, gembira, yang berlebihan, buaham kebesaran. Merasa sebagai orang penting, raja, pengusaha, orang kaya, titisan Tuhan, dan lain-lain. Tapi di lain waktu bisa merasa sangat sedih, menangis, tidak berdaya atau depresi, sampai ingin mengakhiri hidupnya. Yang keempat adalah gangguan perilaku. Contoh hiperaktifitas melakukan pergerakan yang berlebihan, naik ke atas genteng, berlari, perjalanan maju, mundur, meloncat-loncat, melakukan apa yang tidak disuruh, atau menentang apa yang disuruh. Diam, lama, tidak bergerak, atau melakukan gerakan aneh. Nah, yang kelima aku akan membahas di sikotipal. Sikotipal adalah orang dengan gangguan kepribadian sikotipal, memiliki perilaku, pola bicara, pikiran, dan persepsi yang aneh. Orang lain sering menggambarkan mereka sebagai aneh atau esentrik. Orang yang memiliki gangguan ini mungkin juga berpakaian, berbicara, atau bertindak dengan cara aneh atau tidak biasa. Mereka mudah sekali merasa curiga dan paranoin. Yang ini aku akan membahas tentang Birdie Line. Birdie Line ini adalah gejala BPD atau Birdie Line Personality Disorder. Di antaranya adalah Memiliki mood atau suasana hati yang tidak stabil, memiliki gangguan pola pikir dan persepsi, serta menunjukkan bentuk perilaku impulsif. Gejala termasuk ketidakstabilan emosional, perasaan tidak berharga, rasa tidak aman, impulsif, dan hubungan sosial terganggu. Kelanjut, akan membahas Historie Noy. Orang dengan gangguan ini memiliki emosi yang intens, tidak stabil, dan citra diri yang terdistorsi. Untuk orang dengan gangguan kepribadian histronik, harga diri mereka tergantung pada persetujuan orang lain dan tidak muncul dari perasaan harga diri yang sebenarnya. Mereka memiliki keinginan yang besar untuk diperhatikan, dan sering berperilaku dramatis atau tidak tepat untuk mendapatkan perhatian. Antisosial Orang dengan gangguan ini juga kerap mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Pengidap kepribadian antisosial lebih sering memusuhi, memanipulasi, sehingga memperlakukan orang lain dengan kasar, sehingga menimbulkan perasaan tidak peduli, bahkan tidak ada rasa bersalah telah melakukannya. Avoidant Avoidant orang yang memiliki gangguan kepribadian ini sering merasa malu, cemas, dan takut berlebihan terhadap penolakan dari orang lain. Berbeda dengan sifat malu yang biasa, avoidant personality disorder membuat penderitaan yang sulit untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Nah, disini kita akan membahas di Dependent. Kira-kira kita dari tadi, kita sudah bahas beberapa ya. Jadi kita lanjut aja, kita bahas Dependent. Gangguan kepribadian Dependent adalah konfi ketika seseorang memiliki kekemasan berlebihan, dan cenderung tak beralasan, yang membuat dirinya merasa tidak dapat melakukan berbagai hal sendirian. Beberapa gejala pengidap Dependent, personality disorder, diantaranya, sulit mengambil keputusan, sulit menunjukkan sikap tidak setuju, dan kurang inisiatif. Narcistik Narcistik personality disorder adalah gangguan mental yang membuat penderitaannya menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain, menjalankan termasuk kebutuhan pujian yang berlebihan, mengabaikan perasaan orang lain, ketidakmampuan untuk menangani tiap ketik dan perasaan hak. Nah, kita lanjut nih, sering nih dibahas-bahas di sekitaran-sekitaran kita, yaitu OCD. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu OCD? OCD adalah Obsesive Compulsive Disorder, adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan dilipiti kecemasan atau ketakutan. OCD sering berpusat pada suatu motif, misalnya takut kuman atau kewasiban mengatur benda-benda dalam pola tertentu. Gajalah ini biasanya dimulai bertahap dan bervariasi sepanjang hidup. Jadi, teman-teman kalau misalnya teman-teman kayak merasa harus bersih-bersih, atau melihat yang nggak stabil atau yang kayak nggak sama di bentuknya tuh kayak OCD, menganggap diri OCD itu kan. Jadi, jangan menganggap diri dikit-dikit OCD, dikit-dikit OCD. Karena OCD itu termasuk gangguan psikologis lah, rupanya. Gitu. Kita bahas self-harm atau self-injury. Self-harm merupakan perilaku seseorang yang senantiasa menyakitinya diri sendiri. Self-harm mengambarkan seberbagai hal yang dilakukan orang terhadap diri mereka sendiri dengan cara disengaja dan biasanya tersembunyi. Nah, disini aku akan membahas karakteristik-karakteristik self-harm sendiri. Yang pertama itu adalah suka menyakiti diri sendiri, baik dengan mengukul, menyayat, dan sebagainya. Sulit menyelesaikan masalah, sulit mengontrol hidup, cenderung tertutup, dan enggan berinteraksi dengan orang-orang. Untuk temen-temen yang sering menyakiti dirinya sendiri, aku sebenarnya gak bisa juga untuk bilang kayak, kamu gak sendiri, kamu gak sendiri di dunia ini, kamu ada temen yang sayang itu, aku juga gak bisa bilang itu. Karena disini juga kita punya masalah masing-masing, dan enggak semuanya bisa untuk bercerita. Dan orang-orang yang self-harm ini biasa itu lebih memendam masalahnya sendiri. Karena terlalu sering memendam masalahnya dia sendiri, maka orang-orang yang melakukan self-harm ini menyakiti dirinya sendiri. Jadi, untuk temen-temen yang masih melakukan self-harm, aku mohon untuk kurang-kurangin, karena itu sakit, aku tahu itu sakit. Menyayat diri, menyayat tangan, bahkan hal-hal kecil kayak seperti mengopik bibir dan berubah darah, itu juga termasuk self-harm bersikologi. Jadi, kalau misalnya ada butuh teman cerita, atau teman sharing, aku ada, dan teman-teman dan psikologi juga siap mendengarkan cerita kamu, yang apa yang menurut kamu self-harm tersebut. Kita lanjut lagi membahas tentang homoseksual. Lagi gempar-gemparnya nih ya, homoseksual di negara tetangga, bahkan untuk di Indonesia sendiri juga banyak, cuman memang belum seterbuka yang di negara luar. Di sini homoseksual adalah istilah untuk mendeskripsikan identitas seksual seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya. Yang kalau misalnya, maaf, yang lagi-lagi disebut gay dan perempuan disebut lesbian. Di sini aku bahkan membahas karakteristik-karakteristiknya. Yang pertama itu gemar bersolek. Yang kedua, menyukai acara atau kegiatan yang berhubungan dengan feminitas. Yang ketiga adalah lebih senang ketika berada di dekat mereka yang bergender yang sama dibandingkan dengan lawan jenis. Yang keempat, suka menggunakan wangian. Bukan berarti kalian yang suka wangian-wangian atau parfum segala macam itu homoseksual ya. Bukan itu hanya untuk menggunakan wangian untuk menarik jenis menarik orang yang berjenis kelamin yang sama sama dia. Yang terakhir itu adalah bersikap agresif terhadap laki-laki. Nah, itu yang tadi yang aku bahas itu adalah macam-macam gangguan psikologis. Untuk teman-teman yang kayak... Yang apa yang aku bahas tadi kayak mikir, ih sama nih kayak aku, sama nih kayak aku. Tidak. Itu tuh kita harus konsultasi ke psikolog terdekat. Jangan self-diagnosis. Karena aku banyak melihat di akhir-akhir ini orang banyak men-self-diagnosis diri dia sendiri kalau mengalami gangguan psikologis. Sebenarnya tidak seharusnya kalian harus, teman-teman harus konsultasi ke psikolog-psikolog yang terdekat. Nah, untuk kita membahas tentang apa aja gangguan psikologi, cukup sampai di situ aja. Mohon maaf jika Nabila ada kesalahan dalam membaca atau menjelaskan atau kurang membahasnya karena manusia tidak berputar dari kesalahan. Cukup sekian video ini. Apa yang dapat Nabila sampaikan? Lebih dan kurang. Mohon maaf. Wabilahitafikolidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.